Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat sore, Pak Miris. Anda menyaksikan Headline News. Polisi membubarkan sekelompok orang yang membuat ricuh di acara diskusi generasi muda Partai Golkar di restoran kawasan Senayan, Jakarta. Sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya itu merangsik masuk ke lokasi acara. Saya minta yang di dalam untuk bubar, perwakilan ketua sama ketua saya pertemukan. Saya minta lima menit untuk bubar dari sini bisa? Siap! 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 Kabupaten Metro Tanah Abang langsung meminta masa yang membuat ricuh acara diskusi generasi muda Partai Golkar untuk bubar. Bahkan masa yang masih berada di dalam ruangan diminta untuk segera keluar dalam waktu lima menit. Sebelumnya kericuhan terjadi saat sekelompok orang mendatangi lokasi acara di sebuah restoran di Senayan, Jakarta, Rabu Siang. Mereka menerobos masuk ke area diskusi. Mereka melarang wartawan untuk meliput. Salah seorang kameramen televisi swasta didorong. Ponsel milik salah satu wartawan juga diambil dan dilempar. Diskusi generasi muda Partai Golkar bertajuk selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pilek 2024 ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni politikus Partai Golkar Andi Sinulinga, anggota Dewan Pakar Ridwan Hisham, Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Kray, dan sejumlah pengamat politik. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.